Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman yang saya hormati di Indonesia Muslimin Indonesia khususnya para donatur setia Nusantara Palestina Center Dan juga teman-teman dari Miftahul Janna di Kota Lampung Saat ini saya sedang berada dengan Santriwati yang bernama Mariam Beliau berhasil meraih kelulusan terbaik untuk wilayah Palestina Yaitu 99.6 Baru saja kita telah menyerahkan hadiah dari para donatur Nusantara Palestina Center Yaitu hadiah sangat sederhana 400 dolar USD Dan tentunya setelah kita mendengar dari saudari Mariam Beliau sangat ingin sekali untuk menuntut ilmu punya tisah-tisah menjadi dokter Karena memang untuk wilayah Gaza saat ini mereka sangat membutuhkan tim medis atau tim dokter Yang mana akan selalu membantu para korban jika terjadi peperangan Dengan demikian saya bangunim selaku pembina Nusantara Palestina Center Dan menghimbau kepada seluruh Muslimin Indonesia khususnya para donatur Nusantara Palestina Center Yuk kita bantu kita ikhtiarkan meminta kepada Allah SWT Selanjutnya tentunya kami meminta dukungan dari Muslim Indonesia khususnya para donatur setia Nusantara Palestina Center Untuk apa? Untuk meraih atau untuk membantu meraih cita-cita Mariam Agar supaya bisa menjadi dokter Saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur setia Nusantara Palestina Center Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mertanya Mohamad Ibrahim Salem Uluan Saya memanenangkan kepada 29.36% Saya berharga seni berharga menunggu saya Terima kasih kepada Indonesia menunggu dengan keini Karena khususnya menunggu Mbak Dab 這個 yang berhasil menunggu untuk membantu untuk membantu slaya Al-Quran Aku menghabiskan Al-Quran Al-Quran Saya berharga mereka terima kasih ïnuan mereka terima kasih untuk membantu kami dan bantu kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Indonesia Saya sedang berada dengan saudari kita Balsam Seorang penghafal Al-Quran 30 Jus Dan baru saja Lulus dari SMA Alhamdulillah Meraih peringkat tertinggi Nilainya 95,1 Nah Balsam ini tentunya Punya cita-cita dan ingin sekali Kuliah di fakultas Kedokteran Tapi kita tahu sendiri Palestina dan Gaza masih di blokade Dan mereka membutuhkan dukungan dari Masyarakat Indonesia Tentunya saya disini menghimbau kepada Masyarakat Indonesia Muslim Indonesia Khususnya Donatur Setia Nusantara Palestina Center Ayo kita membantu Balsam Agar supaya Bisa meraih cita-citanya Menjadi dokter Dan nantinya Jika sudah menjadi dokter Bisa membantu para pasien Jika terjadi peperangan Saya tentunya mengucapkan terima kasih Kepada Donatur Setia Nusantara Palestina Center Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman di Indonesia Saya bersama dengan saudari kita Seorang Hafizal Quran 30 Jus Yang mana kelulusannya Nilai tertinggi di wilayah Palestina Yaitu 97,9 poin Dan tentunya Saya hadir disini Menyerahkan hadiah Dari Muslimin Indonesia Melalui Donatur Setia Nusantara Palestina Center Nah saudari kita ini Punya cita-cita Ingin kuliah di fakultas Kedokteran Dan ingin sekali Menjadi seorang dokter Tetapi sayangnya Faktor ekonomi Sehingga saya disini Menghimbau kepada Muslimin Indonesia Mari kita membantu Syahat untuk Menjadi seorang dokter Agar supaya nantinya Akan membantu para pasien Jika terjadi peperangan Saya mengucapkan terima kasih Kepada Muslim Indonesia Khususnya Sahabat Sotia Donatur Nusantara Palestina Center Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke teman-teman Saya sedang berada Di salah satu Kediaman Para penghafal Al-Quran Di Gaza Bagian Utara Yaitu Ini adik kita Santriwati Suad dari Marga Kanwu Alhamdulillah Penghafal Al-Quran Dan baru saja Lulus Ujian SMA Alhamdulillah Meraih Nilai tertinggi Yaitu 98 Dan teman-teman Kita ringankan Agar supaya Adik kita ini Bisa meraih Cita-citanya Menjadi seorang Tim medis Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati